Pelaksanaan Festival Balai Ganjur Kintamani II yang dipusatkan di kawasan area Pasar Seni Geopark Batur Kintamani Bangli berlangsung semara. Festival Balai Ganjur sebagai ajang pelestarian seni budaya Bali sekaligus promosi wisata ini melibatkan ribuan seniman dari puluhan seke Balai Ganjur sekecamatan Kintamani. Di Buka Bupati Bangli Imade Giyanyar Festival Balai Ganjur Kintamani II tahun 2018 berlangsung semara kemarin. Acara yang dipusatkan di area Pasar Seni Geopark Batur Kintamani Bangli ini melibatkan ribuan seniman tabu dan tari juga dihadiri Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte bersama jajaran Forkom Pinda Pemkap Bangli. Menariknya, dalam pementasan festival ini masing-masing kelompok Balai Ganjur mengemas atraksinya dengan drama tari. Bupati Bangli Imade Giyanyar memberikan apresiasi positif kepada seluruh masyarakat yang turut mendukung terlaksananya Festival Parade Balai Ganjur ini dan berharap festival selain sebagai ajang pelestarian seni budaya juga dapat menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitasnya ke arah yang positif sekaligus untuk promosi pariwisata. Untuk itulah pemerintah melalui pacamat memfasilitasi bagaimana seni itu terus berkemburuh, bagaimana seni itu terus bergerak akan seirama dengan gerak kehidupan manusia itu sendiri. Melibatkan puluhan kelompok dan lebih dari 3.040 seniman dari seluruh desa sekecamatan Kintamani, festival Balai Ganjur dilaksanakan selama dua hari pada 8 hingga 9 Agustus hari ini. Dalam festival ini, setiap desa wajib menampilkan dua atraksi, yaitu pentas Balai Ganjur dan tari rejang selama 15 menit. Ada pun kriteria penilaian meliputi kekompakan, busana dan koreografi, serta tari. Harapannya ke depan masyarakat Kintamani menjadi lebih kuat lagi di dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Kedepan festival ini akan menjadi agenda tahunan dan diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kintamani. Dari Bangli, Ariwira Dharma Ainews, melaporkan.